Presiden Joko Widodo kembali menyentil perilaku pegawai negeri sipil. Kali ini Presiden menyoroti pembukuan laporan di lembaga negara yang dianggap sangat bertele-tele sehingga banyak PNS melupakan pekerjaan utamanya karena sibuk mengurusi surat pertanggung jawaban perjalanan dinas. Presiden menyampaikan dari hasil survei lapangan yang dilakukan, 60-70% PNS bekerja hanya untuk membereskan SPJ yang rumit sehingga pekerjaan pelayanan kerap terbengkalai. Hal ini dianggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai kesalahan orientasi kerja. Presiden ingin ada reformasi dalam proses laporan pertanggung jawaban PNS menjadi lebih sederhana, tidak memakan banyak waktu, namun berorientasi hasil. Menanggapi protes itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung akan memperbaiki peraturan Menteri Keuangan terkait masalah ini. Maaf, kalau orientasi kita ke situ, menurut saya keliru. Semua orang akan meminta meja. Semua orang akan meminta kursi untuk apa? Untuk tulis-menulis, menyiapkan SPJ. Saya enggak tahu SPJ itu juga apa, saya enggak ngerti. Yang saya tahu, SPJ itu apa, Bu? Surat, pertanggung jawaban. Isinya apa? Enggak ngerti saya. Tapi biasanya kalau saya lihat di meja-meja itu ngurusin kwitansi. Dan ngurusin gambar-gambar foto-foto, itu yang menurut saya mulai harus kita pikirkan. Bagaimana mau nyiapkan sebuah laporan yang simpel. Memperbaiki peraturan Menteri Keuangan yang tujuannya adalah menyederhanakan. Jadi betul-betul menyederhanakan format laporan, bentuk laporan maupun detail pelaporannya. Namun tentu kami harus berkonsultasi dengan BPK. Agar kemudian tidak penyederhanaan itu menyebabkan mereka menjadi disclaimer. Jadi kita juga menjaga itu. Terima kasih.